Intro Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi bersama saya channel ku guys kali ini kita mau mukbang buah-buahan mukbang sate buah-buahan seperti ini oke langsung saja ya kita eksekusi karena saya sudah lapar belum makan siang juga langsung saja selamat malam hai teman-teman disini saya akan menjelaskan manfaat dari buah yang saya makan untuk yang pertama ada buah melon dilansir dari hellosehat.com buah melon ini memiliki banyak manfaat serta kaya akan kandungan sat dan vitamin yang terdapat di dalamnya nah ada pun manfaat buah melon ini bagi kesehatan yang pertama itu adalah mengandung kalium nah dimana kekurangan kalium dapat menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur dan aliran darah tidak lancar nah kalium dalam melon ini juga membantu menjaga naiknya tekanan darah nah yang kedua mengandung vitamin C buah melon ini sangat baik untuk kesehatan dimana vitamin C berguna baik untuk tubuh karena bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu mencegah penyakit serta infeksi yang menyerang nah yang ketiga baik yang sedang diet jadi buah ini bagus untuk yang diet karena buah melon ini mengandung sejumlah serat yang membantu mengatur pencernaan serta menurunkan kadar kolesterol tubuh secara keseluruhan jadi sangat bagus bagian diet nah yang keempat sangat baik untuk ibu hamil karena dapat memberikan tubuh sejumlah nutrisi penting selama kehamilan salah satu contohnya kandungan kalium melon yang menjaga kesehatan jantung serta vitamin C yang memperkuat sistem kekebalan tubuh yang kedua buah semangka dilangsir dari healthdetik.com ini semangka memiliki rasa manis dan menyegarkan saat disantap ketika cuaca panas selain itu dengan kandungan yang dimiliki semangka juga memiliki manfaat yang bisa dirasakan oleh tubuh nah ada pun manfaat dari buah semangka ini jadi banyak sekali manfaatnya ya teman-teman yang pertama salah satunya sangat bagus untuk laki-laki karena dia ini mencegah impoten nah manfaat buah semangka secara alami dapat dirasakan untuk pria karena semangka dapat digunakan untuk obat kuat untuk pria dan dapat menjaga kesehatan nah yang kedua dia mengatasi lemak menumpuk jadi kandungan asam amino yang dimiliki semangka dapat secara efektif mengatasi lemak yang menumpuk di dalam tubuh dan manfaatnya ini maka semangka dapat kamu gunakan jika sedang menjalani diet jadi sangat bagus untuk diet juga nah yang ketiga dia mengandung menyehatkan jantung karena semangka sangat kaya likopen yang dapat melindungi tubuh dari kolesterol jahat nah yang keempat dia menurunkan tekanan darah juga dan yang kelima mencegah dehidrasi karena semangka memiliki 92% kandungan air di dalamnya nah kandungan air yang tinggi ini dapat membantu mencegah kita dari dehidrasi nah yang keenam menjaga kelembapan kulit jadi karena semangka ini memiliki kandungan air yang tinggi ini dapat memberikan kelembapan pada kulit nah selain dikosum secara langsung kami juga bisa menggunakan semangka sebagai masker untuk wajah nah yang ketujuh mengatasi sembelit nah sembelit ataupun sulit buang air besar disebabkan oleh berbagai hal salah satunya kurangnya serat di dalam tubuh nah buah semangka yang tinggi kandungan air ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi kondisi dari sembelit kemudian yang kedelapan menjaga kesehatan ginjal nah dimana semangka ini dia memiliki kandungan potasiun di dalam semangka dapat membantu membersihkan endapan beracun di ginjal kita jadi semangka juga bermanfaat untuk mengurangi konsentrasi asam urat sehingga dapat membantu mengurangi kerusakan ginjal dan pembentukan batu ginjal nah kandungan air yang tinggi juga mampu mendorong untuk buang air kecil dan dapat membantu membersihkan ginjal kemudian yang kesembilan menjaga kesehatan rambut semangka juga baik untuk menjaga kesehatan rambut karena dia mengandung vitamin A yang terdapat di dalam dan membantu batan rambut tetap lembab kemudian yang selanjutnya ternyata semangka juga bisa mengatasi nyeri otot karena senyawa asam amino yang terdapat dalam semangka dapat membantu meredakan nyeri otot dan biasanya banyak orang yang mengkonsumsi semangka setelah melakukan pertandingan yang terakhir semangka juga mengandung sat antioksidan jadi bisa mencegah kanker karena senyawa antioksidan yang berperan ini bisa mencegah pertumbuhan sel-sel kanker yang berkembang jadi banyak sekali teman-teman manfaat dari buah semangka ini makanya sangat disayangkan jika kalian tidak memasukkan semangka ke dalam tahtar menu harian maka kamu dapat mengkonsumsi semangka ini secara langsung seperti saya atau bisa dibuat jus ataupun olahan lainnya dan semangka juga tidak sulit untuk didapatkan karena banyak dijual di toko buah di pinggir jalan ataupun di pasar nah kita lanjut lagi ya teman-teman yang ketiga ini ada buah naga jadi dilansir dari blog regopantes dot com ternyata buah naga ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan kita salah satunya camilan sehat buat diet jadi yang pertama ini buah naga sangat bagus juga untuk diet karena kandungan seratnya akan membuat perut lebih tahan lama kenyang dan tak takut bodi kita melar nah yang kedua bantu kurangi buat tubuh nah buah naga ini memiliki kandungan serat dan juga air yang akan memenuhi kebutuhan dalam tubuh kita yang ketiga membantu detoksifikasi jadi detoksifikasi dalam tubuh sangatlah penting sehingga bisa memanfaatkan buah naga sebagai pilihan menu sehat karena kandungan antioksidan buah satu ini bisa menangkal radikal bebas dan mempermudah proses detoksifikasi nah yang keempat ternyata buah naga juga bisa mencegah diabetes jadi antioksidan pada buah naga juga akan membantu membunuh sejahat yang terbentuk akibat kesalahan pola makan dan hidup yang tidak sehat nah yang kelima jahat 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 karena buah naga ini memiliki antioksidan makanya buah ini mempunyai ngefat luar biasa hanya itu bisa mencegah kita dari resiko kanker nah selain itu kandungan mineral dan vitamin pada buah naga akan membantu keluarkan racun pemicu dari kanker dari tubuh kita yang keenam mengatasi batuk dan asma dan tak hanya membantu meringankan masalah kardiofaskuler ternyata buah juga buah naga ini juga akan meringankan persoalan respirasi jadi sangat bagus untuk yang berpenyakit batuk ataupun asma nah selain itu manfaat buah naga bagi kesehatan ternyata buah naga juga ini bagus untuk kesantikan salah satunya bisa membantu mengobati jerawat menjaga kelembaban kulit menyehatkan kulit dari dalam mencegah penuaan diri jadi yang mau awet muda bisa mengkonsumsi buah naga serta meredakan kulit terbakar akibat dari sengatan matahari selain itu selain buat untuk kesehatan untuk kecantikan wajah bisa juga buah naga ini mempunyai manfaat bagi ibu hamil salah satunya bagi ibu hamil yang pertama mencegah anemia mencegah kestabilan tekanan darah dan gula darah suplai tenaga dan kekuatan mengurangi resiko bayi lahir prematur dan keguguran serta membantu pertumbuhan dan perkembangan janin dan meningkatkan kekebalan tubuh memperbaiki sistem pencernaan menguatkan tulang dan gigi jadi banyak sekali ya manfaatnya ya teman-teman jadi tunggu apa lagi yuk kita makan buah naga nah buah yang keempat adalah langsat nah dilangsir dari doktersehat.com ternyata buah langsat ini juga memiliki banyak manfaat buahnya yang berair dan rasanya yang terkendung masam membuat langsat menjadi buah yang menyegarkan ketika di konsumsi nah ada pun manfaat dari buah langsat ini yang pertama sebagai sumber serat alami jadi lagi-lagi buah ini berair jadi serat merupakan serasat yang terisi paling penting untuk mendukung sistem pencernaan jadi berkat kandungan serat yang tinggi dalam buah langsat banyak yang percaya bahwa salah satu manfaat langsat adalah dapat membantu mengatasi gejala atau mencegah dari sembelit nah yang kedua membantu mengontrol berat badan jadi manfaat langsung pada buah yang satu ini ini berkaitan dengan kandungan serat yang tinggi di dalam langsat jadi bisa membantu mengontrol berat badan kita nah yang ketiga ternyata langsat juga bisa mencegah diabetes jadi sebenarnya tidak terdapat manfaat buah langsat untuk diabetes secara langsung tetapi buah langsat termasuk buah yang aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes nah yang keempat mengontrol kadar kolesterol nah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya langsat tidak memiliki kandungan lemak jenuh maupun kolesterol bahkan langsat dipercaya dapat membantu mengontrol kadar kolesterol di dalam darah nah yang kelima membantu menjaga metabolisme tubuh kita jadi buah langsat merupakan sumber vitamin B kompleks mulai dari vitamin B1 vitamin B2 vitamin B3 hingga folat jadi cukup tinggi dalam buah langsat juga dipercaya bermanfaat untuk menjaga sistem saraf agar dapat berfungsi dengan baik nah yang keenam menurunkan resiko penyakit kardiofaskular juga serta mencerahkan kulit jadi manfaat buah langsat untuk kecantikan sudah tidak perlu diragukan lagi jadi beberapa produk perawatan kecantikan bahkan menjadikan ekstrak langsat ini sebagai salah satu formulanya nah itu dia teman-teman jadi teman-teman jangan lupa untuk makan buah-buahan supaya kita lebih sehat nah selain buah-buahan disini saya juga ada pendamping minuman minuman yakul jadi siapa lagi yang tidak tahu minuman yang satu ini yakul ini adalah minuman probiotik yang dihasilkan dari fermentasi susu dan gula jadi yakul ini mengandung bakteri baik nah manfaat yakul bagi kesehatan tubuh kita yang pertama meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang kedua menyehatkan usus yang ketiga mengatasi sakit lambung ataupun mal mengobati perut kembung menurunkan kadar lemak pada tubuh dan menurunkan cholesterol serta mencegah eksin detoksi alami dan menghindari penyakit kronis membantu ibu hamil ketika BAB memperbanyak jumlah bakteri baik pada usus nah itu dia teman-teman penjelasannya sampai disini dulu ya teman-teman vlog kita ataupun mukbang kita kalau mungkin teman-teman suka dengan video kami bisa di support channel kami dengan cara di subscribe di like komen terima kasih sampai bertemu kembali di vlog kita selanjutnya di video kita selanjutnya bye-bye assalamualaikum alhamdulillah sudah kenyang selamat menikmati